Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today and good evening I hope you in good condition and happy situation Selamat malam untuk KTADku kelas 9A yang saya cintai Hari ini karena kalian sedang libur dan juga karena kita akan menggunakan metode online Jadi untuk hari ini kita akan belajar bersama melalui Youtube Dan for today we will learn about present perfect tense Silahkan nanti dibuka bukunya, buku Erlangganya yang besar Sebelumnya, sebelum nanti kita akan belajar Silahkan nanti adakah di komen di kolom komentar untuk daftar kehadiran Silahkan komen di situ, siapa yang sudah hadir Dan setelah itu nanti jika ada pertanyaan, ada kritikan dan saran Silahkan juga dimasukkan ke dalam komentar Ya, untuk present perfect tense mungkin adik-adik sudah pernah diajarkan di sekolah Tentang present perfect tense dan ini penguatan saja untuk hari ini Kita akan mulai bahas untuk present perfect tense Sudah siap? Oke Present perfect tense Kalian tahu semua tenses Yaitu digunakan untuk menyatakan kejadian Yang telah dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut pada saat ini Jadi present perfect tense itu Ya ini kegiatannya sudah masa lalu Tapi masih berlanjut sampai saat ini Atau telah selesai pada waktu lampau tetapi efeknya masih kita rasakan sampai saat ini Seperti itu ya untuk present perfect tense Bagaimana cara kita untuk membuat atau bagaimana kalimat present perfect tense itu Di dalam bahasa Inggris tentu ada rumus untuk tenses ya untuk mempermudah kita mempelajari tenses Untuk present perfect tense rumusnya adalah subject plus have atau has plus verb 3 Subject itu terdiri kalau adik-adik lupa atau belum tahu Subject itu ada I, you, they, we, he, she, it Oke Kalau kita selalu mempelajari adalah I, you, they, we Ya kan Di situ di bawah sendiri ada notebook Untuk untuk I, you, they, we Kita memakai have Dan untuk he, she, it Kita memakai has Jadi rumusnya nanti subject plus have atau has plus verb 3 Atau verb 3 Kalau I memakai have You have They have We have Kalau he has She has It has Seperti itu ya Contohnya, I have walked there Saya telah bekerja di sana You have listened carefully He has cleared the table Itu adalah salah satu rumus dari present perfect tense Subject to do, I, disini ada I Setelah itu have, karena I memakai have I have, verb 3-nya adalah walk Yang kedua, you You memakai have Lalu verb 3-nya adalah listen Yang terakhir, he He memakai has Plus clear sebagai verb 3 Oke, selanjutnya Perlu diingat Verb itu ada dua, yang pertama ada irregular verb dan regular verb Jadi untuk regular verb Yang berakhiran dengan huruf E Nanti ditambahkan dengan huruf D Contohnya, she has lived here for six months Verbnya adalah live Untuk live She has lived ini Live, verb satunya adalah live Live berakhiran dengan huruf E Jadi ditambahkan di Jadi artinya nanti dia telah tinggal disini untuk enam bulan Terus yang kedua ada have closed Kita tahu close menutup Berakhiran dengan huruf E Jadinya they have closed Ditambahkan di Artinya mereka telah menutup pintu Dan selanjutnya ada decide Verb satunya decide Verb tiganya adalah decided Ditambahkan di We have decided to rent a house Kita telah memutuskan untuk menyewa sebuah rumah Yang selanjutnya untuk diingat lagi Untuk regular verb yang berakhiran dengan huruf Y Dirubah menjadi I Jadi huruf Y nya Dirubah menjadi I Contohnya I have supplied him for two days I have supplied him for two days Saya spy Dari kata-kata S-P-Y Spy S-P-Y Jadi Y nya diubah menjadi I Jadinya spy I have supplied him for two days Artinya saya telah memata-matainya selama dua hari Yang kedua study And they have studied abroad for three years Mereka telah belajar di luar negeri selama tiga tahun Study dari kata-kata study Study S-T-U-D-Y Jadi study it Y nya tidak dihati I Oke dari sini mungkin ada yang kurang paham Atau nanti ada yang belum jelas Silahkan nanti diputar kembali videonya Atau silahkan berkomentar di kolom komentar nanti Kalau apa Oke kita selanjutnya di Present Perfect in Negation Atau bahasa kerennya negatifnya present perfect Bagaimana kita tahu negatifnya present perfect Sangat mudah sekali Rumusnya adalah subject Plus has atau have Plus not Plus verb three Jadi hanya tinggal menambahkan not setelah have atau has Contohnya I have not gone to Yogyakarta She has not listened to her mother They have not slept well for a week Jadi setelah have ditambahkan not Si has tambah not Dan verbnya tetap Tetap verb three Oke Itu adalah rumus yang negatif Untuk interrogatifnya Atau present perfect in question Nah rumusnya seperti ini Has atau have dirubah ke depan Jadi has atau have Plus subject Plus verb three Seperti ini Has he with his job yet With his job yet Have you paid your bill Has he became a famous idol Nah jadi have atau has nya dulu ini Has lalu subject lalu verb three Have baru subject dan verb three Bagaimana adik-adik Sudah paham Ya Kalau sudah Ini ada quiz untuk kalian semua Silahkan nanti Ditulis lagi Boleh Atau langsung dijawab Juga boleh Kira-kira nanti dapat 100 atau enggak Kita lihat nanti Quiz yang pertama Silahkan translate Translate to English Jadi dari bahasa Indonesia Silahkan ditranslatkan ke Bahasa Inggris Yang pertama Saya Dan Dilan telah kenal Satu sama lain Sejak 2008 Yang kedua Kita Telah Tidak melihat Film Titanic Selama dua tahun Ketika Pernahkah kamu melihat sepak bola Keempat Rudy telah bertemu Presiden Dan yang kelima Harga rumah telah meningkat Sedikit Saya kasih waktu 10 detik Tapi silahkan nanti Di pause videonya Kalau sudah tahu jawabannya Silahkan langsung nanti Di Jawab 10 Oke Sudah ketemu Apa jawabannya yang pertama Saya dan Dilan Telah kenal Satu sama lain Sejak 2008 Ayo Apa jawabannya Saya dan Dilan Nanti diubah menjadi Bahasa Inggris I And Dilan Telah kenal tadi Kenal berarti Bahasa Inggrisnya adalah apa Sudah tahu Oke Kita buka jawabannya Yang pertama Saya dan Dilan Telah kenal Satu sama lain Sejak 2008 I And Dilan Have known Each other Since 2008 Ya Gimana Ada yang benar Atau ada yang kurang tepat Yang kedua Kita telah Tidak melihat Film Titanic Selama Dua tahun Kita Telah Tidak melihat Berarti Nanti ada di Negation Atau Negative Jawabannya We have We have Not seen Titanic movie For Two years Ya Yang ketiga Pernahkah Kamu melihat Sepak bola Nah disini ada Tantanya Berarti ini intro Gatif Has Atau Have Disini ada Kamu Kamu bahasa Inggrisnya You Berarti Nanti Memakai Have Jadi Jawabannya adalah Have you Ever Seen Football Pernahkah Pernah Itu kan Bahasa Inggrisnya Ever Ever Empat Rudy Telah Bertemu Presiden Nanti Bahasa Inggrisnya Adalah Perfectnya Rudy Have Met The Presiden Oke Yang Terakhir Harga rumah Telah Meningkat Sedikit Meningkat Itu apa Ya Meningkat Ada yang Sudah Tahu Ada yang Sudah Menjawabnya Kita Lihat House Prices House Prices Have Increased A lot Jadi Harga rumah Itu House Prices Have Meningkat Bahasa Inggrisnya Adalah Increased Sedikit A lot Bagaimana Untuk Persen Perfect Quiznya Ada yang Betul Semua Atau ada yang Kurang tepat Atau ada yang Belum mengerti Nanti silahkan Langsung Jawab Di Kolom Komentarnya Jadi Untuk Hari Ini Sekian Untuk Materi Persen Perfect Jika ada Kekurangan Atau ada yang Mau bertanya Atau ada yang Kurang jelas Silahkan nanti Diputar Videonya Kembali Atau langsung Di kolom Komentarnya I think That's all For today If I make a mistake I'm sorry Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih